Ini tampilan OJS, Open Journal System Jadi OJS itu digunakan untuk menulis jurnal, mengikuti conference Jadi saya anggap, saya ibaratkan, kita buat OJS saja Supaya tahapan reviewernya tercatat, baru terdokumentasi Jadi bentuknya inilah dia OJS-nya Mengirim naskah proposal skripsi dengan mengikuti template yang disediakan sistem OJS Melihat perkembangan proposal skripsi melalui sistem OJS Pastikan email yang digunakan adalah email yang aktif Email yang digunakan sebagai alat komunikasi antara reviewer dengan mahasiswa Nanti timnya adalah Pak Agus dan Pak Anjarwanto Tukang nengok-nengoknya ini, Pak Deddy Hartaman Oke, jadi nanti ada editorial team, ada reviewer, ada petunjuk bagi mahasiswa, ada petunjuk bagi reviewer Nah, sebelum kita memasukkan data, maka nanti kita harus register dulu Register, nanti silakan register Misalnya, saya register Nah, saya register Misalnya namanya alif Passwordnya Passwordnya ini kan, dianya The password must be like At least 6 karakter Apa artinya? Fitri Ijin, Pak Iya Nggak nampak tampilannya Nggak nampak apanya Masih di skripsiku itu, Pak Oh iya Nampak, nampak Nampak, Pak Nampak, Pak Nampak, Pak Nampak, Pak Dimana? Sudah nampak sih Register Register, Pak Register, kan? Iya, Pak Iya, Pak Diri press handphone-nya Alif Misalnya alif Passwordnya 12345678 Repeat password 12345678 Salutation Apa arti salutation? Apalah arti salutation? Salute kali gitu ya Sapaan Sapaan Ada nama punya sapaan Kalau nggak ada Kosongkan aja ya Yang paling penting itu Yang ada tanda bintang itu diisi Iya kan? Ini artinya Required Apa? Bintang ini denote Required field Field yang harus Diisi Jadi sapaan Misalnya Alif Namanya Username-nya Alif Sapaannya Al Tapi Boleh nggak diisi First name Alif Middle name Abdillah Last name Hartama Nah Inisial AAH Ini kan Dianya nggak Nggak wajib Jadi kalau misalnya Namanya Ada nggak nama sini Yang satu Satu nama Kalau Kalau Lola Saputri Jadi middle name Apa? LOL Kan Nggak mungkin Yaudah nggak usah isi Lola Last name Saputri Kalau tiga kata Baru Sekarang yang satu kata Ada yang nama satu kata? Sulis Pak Oh Sulis Tiani Siapa tadi yang jawab Alif Ayangnya lah Pak Pacarnya Ayangnya Pak Sulis Tiani Middle name-nya kosong Last name-nya Buat aja Sulis Tiani juga Ya Atau S gitu Jadi S Sulis Tiani S-nya pun boleh Ya Atau Sulis Tiani Sulis Tiani Oke Pak Ya Inisial Ini kosongkan Gender Gender ya harus diisi ya Walaupun dia tidak Ada tanda bintang Diisi Misalnya Alif Abdillah Mail Apliation Ini Apliation ini Dari mana gitu Stikom Tunas Bangsa Signature Ini tanda tangan Nggak usah Email Ini email yang aktif Ya Email yang aktif Misalnya Daddy Artama Karena anak saya Saya buat Email saya lah Gmail Dot Kom Ya Tapi ini yang aktif Nanti karena Semua Semua apa Semua data Semua informasi Akan dikirim ke email Secara otomatis Oleh OJS Gitu dia Jadi ini wajib ya Semua udah punya email kan Jangan lupa passwordnya Ya Jangan lupa passwordnya Jadi harus ingat Password email yang ingat password Orchid ID Nggak usah diisi WRL Nggak usah diisi Pond juga Ya nggak usah diisi Sebenarnya diisi itu yang tanda Bintang-bintang aja Ya Ini juga Nggak usah diisi Nggak apa-apa Ini karena tiga suku kata Oke Mailing address Nggak usah diisi Country Ya Nggak usah diisi pun Nggak apa-apa Mana Sambil menghapal Bio statement Department Misalnya Kelasnya disebutkan 18T01 Misalnya Teknik Informatika Dari Prodi Informatika Nah gitu Ya Baru Send me confirmation email Including username and password Bahasa Indonesia Dikirim Ke password Ya Dikirim ke username dan password Bahasanya Bahasa Indonesia Kalau mau bahasa Inggris juga boleh Send me Kirim ke saya Sebuah komple Informasi email Including My username dan password Dikirim Username dan passwordnya Nanti dikirim ke email Username-nya apa Password-nya apa Baru nanti Bisa juga login dari email Ya Baru kemudian Register Sampai sini ada pertanyaan Nah ini yang penting ini Urup besar di depannya Ya Urup besar Misalnya Ance Elsa Malau Username Ance A-nya urup besar Password-nya Silakan diisi Baru Ance Elsa Malau Ya M-nya urup besar Oke Oke Sampai sini ada pertanyaan Silakan Tinggal isi aja Ada Pertanyaan Any question Terus untuk template Sama Masukkan Apanya pak Itu semalam pak Indra bilang Silakan upload judul Ya ini dulu Nanti tuh Ini udah gak ada pertanyaan Gak ada Aman 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 Oke Baru kita Register Ya Register Pak mau nanya Ya kan Udah diregister Iya Gak 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 Itu tadi kan Di atas kan ada Passport Yaitu Passport E-PAL kita Atau cuman Pak Yang dibawa Password kita nanti Mau masuk Kedalam ini Ke OJS Bukan password Email kita Oh Tapi nanti Berapanya Berita-berita Informasinya Dikirim ke sini Ke apa Ke OJS Eh sorry Informasi yang dari OJS Cek email Cek email Nah gitu Cek email Berapa itu Ada yang Di kamar Di kamar Musiknya Kenapa ini Uji pak Uji Macam suara Kamar mandi Nah Itu dia Jadi Username yang tadi kan Yang Yang 12345678 Untuk masuk ke Dalam ini Gitu Ya Nah Kalau udah tadi kan Ini kan Saya berarti udah login Gitu Ya Misalnya Saya logout Nanti kita langsung masuk login Nah ini dia Nah ini dia Passwordnya ini Passwordnya ini kan tadi Username Passwordnya Mengapa ini Mengapa Menguploadnya gitu Nah misalnya Ini saya Saya logout Misalnya saya ini ya Saya apa nama Saya approve Alifnya gitu Ya saya approve Sebagai Sebagai author Kan Saya digunakan Password Password administrator Administrator lah Untuk itu Ya Nah Berarti saya masuk ke Jurnal manager Nah Nanti ini Saya ada Enroll User from Site This journal Enroll Setujuin Alif Tadi Sebagai Autor Tadi kan sebagai Reader Ini kan banyak Ada jurnal Manager Ada editor Ada section editor Ada reviewer Ada autor Ada reader Nanti mahasiswa Sebagai author Ya Sebagai author Nanti disini Alif Nah ini Alif Ini kan Alif Hartama Alif Abdillah Oke Baru Saya enroll Enroll User Ini kan ada NIM-NIM Boleh enggak NIM ya Nanti saya tanya Sama Pak Agus Sepertinya Kalau Kalau di Ini kan Kita sambil Latihan Untuk apa namanya Untuk Mendaftar ke jurnal Nantinya Sepertinya Enggak boleh lah Angelika Siombing ada Nama disini Brata Bimantara Rahwaini Pitri Siombing Puji Namanya aja Nama Username nya Misalnya Brata Pitri Nama depannya aja Atau Brata Bimantara Disambung Ya Jadi NIM itu Jarang Dibuat Ini Macam ini Cecilia Sijabat Nah Ya Didi Hartama NIM itu Jarang Dibenarkan Nanti takutnya Didisable Sama Pak Agus Ya Nama Namanya aja Oke Ini saya Enrollkan Pilih dulu Ini Dia sebagai Apa Ya Sebagai Sebagai Autor Baru kasih Enroll Nanti bisa Dienroll Semua sih Nah Oke Alif Abdullah Alif Abdillah Sebagai User Ya Sebagai user Baru 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 Logout Baru Saya Masuk Sebagai Alif Tadi Alif Passwordnya 12345678 Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Pelan Pelan Aja Ada Pertanyaan Saya Tidak Bisa Mengupload Sebelum Di Enroll Makanya Daptar Dulu Register Dulu Dengan Benar Kalau Nanti Yang Kalau Ini kan Kelas 18T02 Udah Saya masuk Matakulia Skripsi Ini Matakulia Skripsi Siapa yang Nanti dosen Yang Matakulia Skripsi Jelaskan Ini Kalau dosennya Tahu Kalau Tidak Tahu Nanti Cari Tahu Tapi Nanti Dosennya Dikasih Pelatihan Untuk Membuat Seperti Ini Ada Pertanyaan Sampai Sini Pak Saya Mau Nanya Pak Rayoga Apa Pertanyaannya Chandra Itu Kata Kata Bapak Kan Kalau Usernamenya Kan Harus Nama Nggak Boleh Ketik Nip Kalau Kita Menggantikan Nip Tadi Jadi Nama Kayak mana Pak Caranya Nip Itu Nama Di Profil Edit Profil Nggak Nggak Bisa Diklik Pak Nggak Bisa Diklik Ini Nanti Alip Password Ini Kan Saya Kasih Ini Ini Kan Ada Edit My Profil Oh Nggak Bisa Diklik Ya Nggak Bisa Diklik Ya Ya Karena Kan Dia Sudah Usernamenya Ya Iya Pak Makanya Bingung Juga Cara Ngedit Jadi Nama Siapa Itu Berata Tadi Iya Pak Berata Bimantara Pak Saya Pus Aja Yang Nim Nanti Buat Baru Alam Ada Najar Udah 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 Saya Hapus Ini Siapa Lagi Hai Bung Jangan Lupa Ngebut Ngebut Muhammad Rizki Batu Barah Wah Banyak Banyak Apa Lagi Enggak Iya Mau Apa Nampaikan perkara Si Seperba Tadi Ada Mas Sesu Kami Nanti Itu Mana Bisa Konsentrasi Ngejar Nggak Pasalnya Belit Kuliah Aku Sama Heru Udah Beres Statusnya Oh Ya Sudah Yakin Itu Beres Di Tempat Mana Herunya Nanti Sudah Nampil Diskusi Iya Sama Saya Nggak Tahu Harus Duduk Nanti Nggak Tahu Udah Ya Bimantara Ya Saya pikir Udah Nggak ada Lagi Nampil Oke Tadi Nanti Ke Apa Itu Yang Yang Itu Kalimat Kalimat Yang Tidak Perlu Jangan Ditulis Tulis Ya Yang Kayak Riz Kita Iya Jangan Ditulis Tulis Nanti Gara-gara Sikit Rusak Susu Sebelanga Nanti Mamanya Nangis Nangis Ini Apanya Editornya Kejam Kejam Ini Karena Udah Tingkat Profesional Pak Agus Sama Pak Anjar Dia Paling Nggak Suka Ada Kalimat Kalimat Yang Apa Nyeleneh Nyeleneh Istilahnya Ya Nantilah Ini Lagi Serius Sekali Ini Tunggu lah Sebentar aja Oke Nah Ini kan Dia udah Sebagai Autor Ini kan Nanti kan Tadi kan alip Saya kasih Autor Tadi kan reader Sekarang Sudah posisinya Sebagai Autor Ya kan Baru saya Pilih ini Autor Nah Kalau udah Autor Maka Disini Nanti Ada Active Submission Klik Here Start New Submission Kalian Pinter-pinter Bahasa Inggris kan Saya Nggak Pinter Bahasa Inggris Jadi Bingung Halo Halo Pak Pinter-pinter Bahasa Inggris kan Sedikit Sedikit lah Pak Ada Google Translate Oh ada Google Translate Ya coba kita Taruh di Google Translate Apa ini artinya Copy Copy Temanis Mulai kiriman baru Klik disini Untuk melanjutkan Langkah pertama Dari proses Pengiriman Lima langkah Berarti kita harus Melangkah gitu ya Berdiri Terus melangkah Satu Dua Tiga Empat Lima Balik lagi Sudah Ini kok gelap semua Nonton ya ini Takutnya nggak Nonton 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 Nanti si Rian Sambil jualan Nonton Rian Ada Tongsis Rian Untuk Apa Untuk apa Untuk tempat-tempat Handphone Mana si Rian Si Rian Si Rian aja Entah kemana Udah mau dikasih duit pun Dia nggak mau Rian 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 Arianti Pak Itu Fitri Kemarin Buat username-nya apa Pak Niem ya Udah hapus Niem 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 udah saya hapus Oke Pak Gue lagi lah Ya Pak Second lagi Pak Aku baru aja Buat itu Pak Jangan ada bahasa Preman ya Fitri Seluruh aja Pak Baru klik Here Nah Ini udah masuk Ke langkah Pertama Ya kan Klik Here Katanya Udah masuk Ke langkah pertama Baru Nah Disini Apa artinya ini Submission checklist Misalnya Kita Kita ini Kita lihat Kita copy Kita translate Translate Saya nampak ya Kalau di Misalnya saya buka Di translate Gini Nampak Tunjukkan bahwa Kiriman ini Siap untuk dipertimbangkan Oleh jurnal ini Dengan mencentang berikut ini Komentar Dapat ditambah Di bawah Kirimkan Belum pernah Dipublikasi Sebelumnya Dan juga Tidak sebelum Jurnal lain Ketimbang Penjelasan Telah diberikan Di komentar pada editor File pengiriman Dalam bentuk Word Jika tersedia URL Untuk referensi Telah disediakan Textnya Satu spasi Oke Nah Gak usah dibaca Biasanya Kalau ada centang-centang Centang aja Ini artinya Ini Submissionnya Menggunakan Word URLnya Nanti dikasih Textnya 12 poin Ini Ketentuannya Nah Comment for Untuk editor Ini gak usah Misalnya Nanti ada pula Yang bahasa preman Oi Editor Judulku harus kau terima ya Waih bayah Alhamdulillah Bismillah Tapi gak usah Diisi Ini karena Comment Untuk editor Karena yang menentukan Dia nya nanti Apa Dikirim ke reviewer Editor Jadi kalau kita Bahasa preman Nanti Reviewernya dikasih preman Kan bahaya Oke Nah Ini Submission Gak susah lah Ini kasih checklist aja Semua Baru kemudian Save and continue Artinya apa Simpan dan Lanjutkan Nah upload The submission On display Klik browse Choose file Klik choose file Gak usah Orang komputer Gak usah baca Inilah Yang penting Ada browse nya Browse nya Pilih browse And continue Kalau kamu Khususan Contek Agus Perdana Or asisten Handphone nya ini Silahkan Contek jam berapa Dia akan dijawab Pak Agus Oke Sekarang Ini upload File yang ini Disini tadi Tadi pertanyaan Siap Tadi pertanyaan Yang di upload Itu judul Baru Apa lagi Judul atas itu Depan Halaman depan Baru judul Baru Kata pengantar Daftar isi Abstrak Abstrak nya harus diisi Nanti karena Selanjutnya ada Abstrak nya Baru Bab 1 Bab 2 Bab 3 Daftar Pustaka Quiz Udah itu aja Yang diisi Yang dikirim Ya misalnya Saya kirim Berarti Pak Kalau kita mau Ngirim Harus Langsung Judul sama Bab 1 Sampai Bab 3 Iya benar Gak ada Misalnya gak Ngasih 2 judul lagi Berarti Pak Langsung Yang udah kita kerjakan Kemarin Langsung dikirim aja Iya Modul judul Banyak kali Satu judul aja Gak siap Gak siapa tau Kan Pak Siapa tau kan Judulnya Gak di Misalnya Kau mau buatkan Si Lola gitu Iya Lola Punya mu dibuatkan Si Aldo Jangan Pak Nanti Waldi marah Nah satu aja ya Aldo Eh stop Stop Satu aja Satu aja ya Satu Yang Yang udah siap Dikirim Baru di Di upload Tapi dia dalam Satu dokumen Jangan pisah-pisah Ya Jadi Judul Nanti kan Kalau di Microsoft Microsoft kan bisa insert file Bisa di isi bab satu dulu Bab dua Bab tiga Nanti kan ada insert file kan Ada gak Di Di Microsoft Ada itu Ada Pak Ada Pak Nah Baru Di bros lah Ini saya kasih contoh ya Bros Baru ini bab satu Misalnya ini bab satu Misalnya ya Iya misalnya ya Jangan Jangan dianggap Bapak Kasih contoh bab satu Atau saya rinim ya Namanya Alib Alib Seminar Proposal Nah Saya kasih ini Alib Seminar Proposal Oke Baru saya Upload File-nya tadi kan Dok kan Saya upload Nah Nah ini dia File-name 421 SM Dot Original file-name Alib Seminar Ini Ini kan dia Komputer akan merubah Secara langsung Gak usah Ini kok beda file-namenya Gak apa-apa ya Ini original file-nya Dia di Dijenerate Sama 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 OJS Jadi 421 Gak tahu sih Kodenya apa Ini SM Titik Dock Nah Baru kemudian Kalau udah ada disini Size Ini 18 KB Date upload Baru save Save and continue Udah sampai step 2 ini bisa Submission file-nya Ini harus di-brow Siapa? Harus dicari file-nya Makanya Untuk mahasiswa Nanti kan buat email Jadi kadang kan Place disk kita Kena virus Atau Ini Letakkan aja di Google Drive Atau dikirim ke email Ya Atau dibuat grup Grup sama mamaknya Sama bapaknya Skripsi Tahun 2022 Nah Ih Apa lagi kok buat-buat grup-grup ini? Biar mamak tahu Aku mengerjai skripsi Gitu Nah kasih Putunya itu Mak aku mau wisuda Gitu Grupnya Gak apa-apa Nyimpan apa Numpang-nyimpan dokumen Nah bisa di WA Baru bisa Jangan di komputer Jangan di plastik Komputernya nanti kadang berpirus Atau hang Atau apa gitu ya Jadi ada Apa namanya Literasi digital kita Ada digital kita Kirim ke email Ya kirim ke email Bagusnya kirim ke email sih Kita numpang sama Yahoo Tante Yahoo Atau Om Google Jadi semuanya tersimpan disitu Dengan Dengan aman Ya Saya gak yakin kali 100% Simpan di place disk Maupun simpan di apa Di Apa namanya Di hard disk Ya di komputer Ya tingkat kerusakannya Lebih besar daripada Simpan ke email Saya data-data semua kampus Saya simpan di Google Drive Oke Save and continue Oke Masuk ke metadata Ya metadata Nah metadata ini Ini yang penting-penting aja Alip Middle name Tadi Affiliation Country Ini kan yang udah kita isi tadi kan Kalau mau menambah Ad author Ya kita tambah Misalnya penulis kedua Penulis ketiga Tapi kan Ini kan skripsi Gak perlu kan Untuk menyusun metadata nya Jadi Ini judul Judul skripsi Judul skripsi Ini abstraknya Abstrak skripsi Oke Indeks ini Englis Baru semua Kontribusi Ini Kalau ada yang memberikan kontribusi Misalnya Stikom penas bangsa Atau Papa tercinta Mama tercinta Tapi gak usah isi lah Ya Refriends Nah Refriends ini Apa sih ini Refriends Berikan data referensi Di format Karya yang dikutip Dalam kirimain ini Harap pisahkan referensi Individu dengan Baris kosong referensi Tapi Gak usah dibuat pun Gak apa-apa Karena dianya kan Tidak ada tanda checklist Ya Oke Ini karena gak ada tanda 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 apa namanya Tanda itu Tanda Tanda bintang Ini Required file Tanda baca aja Ini metadatanya Kalau untuk skripsi Gak pala Gak pala Jelimet Oke Step 3 Metadata ini Tau metadata Metadata itu Nanti yang terkirim Ke Google Scholar Baru nanti Terkirim Untuk apa Untuk apa nama Untuk Citasi Ya Untuk citasi Baru kemudian Shape and Continue Oke Step 4 Nah upload Supplementary file Supplement Supplement Nah Tapi disini Jangan di upload Apa ya Apa Imbus Vitamin C Vitamin D Jangan Ini Supplement itu Supplementary file Kalau ada Datasetnya Kalau ada Daftar pustakanya Dipisahkan Kalau ada Gambar-gambarnya Yang dipisahkan Ini karena Tidak ada Required Lanjutkan Lanjutkan aja Step 4 ini Tidak usah Di Tidak usah Di Apapain Tidak usah Di otak atik Nanti Kalau kita Brose Nanti jadi File ini Yang jadi Original Jadi nanti Reviewer Hanya baca Baca itu Baca data set Tidak baca Proposalnya Hati-hati 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 Sama yang ini Ini kalau Dianya Ada lampiran-lampiran Khusus Yang Mau diberikan Dan Dilengkapin Artinya Revisinya Nah The optional Step Allow Supplementary File Added To a Submission The files Which can be In any Format Make Include A Research Instrument Dataset Which Comply With The Time Off-Study Tanya aja Sama si Mbak Google Apa ini Copy Translate Kita Translate Langkah Opsional Opsionalnya Boleh Tidak Mungkin File tambahan Ditambah Kekiriman File Yang dapat Format Apapun Dapat Mencakup Instrumen Penelitian Kumpulan Data Yang sesuai Dengan Pesaratan Tinduan Etika Penelitian Sumber Yang Jika Tersedia Bagi Pembaca Daftar Pustaka Tambahan Gambar Table Yang tidak Dapat Diintegralkan Dengan Itu sendiri Bahan lain Yang menambah Kontribusi Karya Ya kan Tidak Usah Merepotkan Diri Nah Untuk Step Empat Dilanjutkan Sip And Continue Oke Jadi Ini tadi kan Original File Alip Seminar Proposal Docs Date Upload Baru Sip And Continue Lagi Apa Selanjutnya Jangan Jahil Jangan jahil Milih Cancel Kalau jahil Milih Cancel Nanti Dia ngulangi Lagi Yang dipilih Apa Finish Submission Pak Yang dipilih Alhamdulillah Gitu Mana Alhamdulillah Oh Enggak ada Finish Submission Kita Pilih Sudah Submission Complete Thank you Apa Jawabannya Kalau Gini Apa Jawabannya You Are Welcome Sudah Tinggal Berdoa Sholat Tahajud Semoga Di ACC Di Apa Namanya Kalau Itu Di Lawannya Approved Ya Disetujuin Bahasanya Papernya Bisa Untuk Dilanjutkan Nah Jadi Nanti Masuklah Eh Ini Tadi Kalau Mau Miripkan Lagi Ini Title Judul Script Ini Nama File Kita Nanti Judulnya Nanti Disini Ini Nanti Reback Yang Ini Reback Ini Apakah Diterima Atau Tidak Status Ya Awaiting Assignment Menunggu Pekerjaan Status Nanti Kalian Bisa Tengok Disini Ini Kan Jurus Skripsinya Metadata Autor Jurus Skripsi Abstract Skripsi Index Support Reference Ya Siapa Yang Memberikan Apa Memberikan Bantuan Biasanya Diletakkan Disini Kalimat Terima Kasih Kepada Ini Kalau Ada Jurnal Biasanya Ada Itu Refrain Sama Agensinya Sebenarnya